Hai teman-teman di blokers saya sekarang berada di ruangan Bapak Kepala Dinas transmigrasi apa ya tenaga kerja-tenaga kerja termigrasi termigrasi itu pernah menjadi sebuah program unggulan di masa tertentu di beberapa waktu yang lalu terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi yang demikian cepat kemudian dan transmigrasi bagaimana program termigrasi yang akan datang akan kita lihat pemberitahkan berpijak pada kebijakan gimana untuk kebijakan transmigrasi karena seperti lawan kita kan termigrasi memindahkan sejumlah orang kebanyakan suatu sana untuk meningkatkan ekonomi dan segala macam kebetulan tanggal 12 Desember ada peringatan Hari Bakti transmigrasi nah Pak Arya saya mau tanya nih Pak kalau DIY dalam program transmigrasi itu apa yang dilakukan Pak selama ini Pak program transmigrasi terima kasih dari teman-teman ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan program transmigrasi kalau terkait dengan program transmigrasi itu sudah sudah dilakukan ataupun sudah dilaksanakan sekitar 73 tahun jadi untuk sebuah skala program tentu saja program ini sudah berlangsung dengan cukup lama dan tentu saja ketika kita melihat aspek-aspek yang ataupun kemanfaatan-kemanfaatan dari program transmigrasi yang telah berlangsung 73 tahun ini tentu saja banyak sekali kemanfaatan-kemanfaatan yang dirasakan baik oleh transmigrasi sendiri maupun juga dirasakan oleh kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari pengembangan program transmigrasi ini lebih dari 20 provinsi 20 kasih selama 73 tahun dan itu itu merupakan satu dukti nyata bahwa kemanfaatan dari program transmigrasi itu dirasakan demikiannya apa baik oleh tadi saya sampaikan baik oleh masyarakat transmigran sendiri maupun juga kawasan di mana program transmigrasi itu lalu dilakukan atau digembar baik terima kasih baria teman-teman sekalian ya kita sudah mendengarkan bahwa selama 73 tahun pemerintah DIY ya Pak ya pemerintah DIY melakukan Pak kalau dalam konsep atau konsepnya transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah DIY itu terakhir modelnya seperti apa Pak Arya Apakah masih dengan model transmigrasi memindahkan sejumlah penduduk atau ada hal-hal lain Pak secara prinsip konsep dan program transmigrasi seperti kita ketahui bersama adalah penempatan atau pemindahan penduduk dari daerah istimewa Yogyakarta ke ditempatkan di lokasi-lokasi transmigran yang ada di beberapa tempat di pulau-pulau di Indonesia pulau Sumatera Kalimantan Sulawesi dan lain-lain sebagainya Nah kalau kita melihat program transmigrasi ini memang di awal program ini ada satu kemenangan sentralisasi dari dari pusat tapi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Ketua Nungi Daerah maka dilakukan penyesuaian penyesuaian ataupun perubahan pendekatan dari program transmigrasi ini lalu dijabarkan kepada kemenangan baik kemenangan ada yang di tingkat pemerintah pusat kemudian kemenangan bagi daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah pengirim transmigran maupun daerah tujuan transmigran yaitu yang ada di beberapa titik penempatan transmigran itu tentu saja yang tadi disampaikan bahwa daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan saat ini menjadi salah satu daerah yang dikembangkan untuk sebagai pengirim pengirim dari transmigran ini dan Alhamdulillah beberapa data evaluasi dari kami yang ada di dinas tenaga kerja dan transmigrasi daerah istimewa Yogyakarta beberapa pemberangkatan transmigran sampai dengan saat ini cenderung mempunyai apa namanya nilai kemanfaatan yang tinggi itu dapat diukur salah satunya dengan keberhasilan-keberhasilan transmigran asal daerah istimewa Yogyakarta baik yang dalam hal ini secara ekonomi maupun dalam hal sosial terbukti dari beberapa penempatan transmigran di tahun-tahun yang lalu pada saat ini sudah mengalami perbaikan-perbaikan baik dari sisi ekonomi ataupun dari sosial dari transmigran tersebut baik Pak Arya menarik sekali nah ada satu pertanyaan yang berkembang di saat ini ialah ketika era digitalisasi era transformasi keterbukaan jadi ada penanganan dari daerah sudah hampir sedikit ya dari daerah-daerah terpencil Pak apakah kita masih memerlukan atau model apa yang cocok dalam konsep transmigrasi terutama DI Pak ini kan banyak apa teman-teman yang kreatif gitu Pak kira-kira model kedepannya model transmigrasinya akan seperti apa Pak Pak Tudun baik jadi sebagai salah satu daerah pengirim transmigran oleh Kementerian Bisa PDT dan Trust daerah istimewa Yogyakarta juga seringkali di apa namanya diharapkan ataupun diundang hadir dalam berbagai macam pertemuan-pertemuan untuk mengkaji bagaimana program transmigrasi itu dilakukan ke depan salah satunya adalah dengan konsep transmigrasi modern dimana konsep transmigrasi modern itu tidak sekedar lalu menggunakan konsep-konsep transmigrasi konvensional yang telah lalu tetapi bagaimana justru sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi kemudian juga menggunakan baik itu alat mekanisasi pertanian maupun teknologi informasi itu diharapkan juga menjadi bekal dari transmigran yang hendak kita kirimkan termasuk ketika kita bicara transmigrasi itu banyak yang ada di rumpun ataupun sektor pertanian kesiapan-kesiapan daya dukung offstaker kemudian apa namanya supply chain yang ada di lokasi transmigran tersebut menjadi salah satu hal yang harus dipersiapkan sehingga tentu saja menghadapi era generasi Gen Z dan milenial tentu saja program transmigrasi itu juga perlu untuk nantinya dikembangkan ke arah transmigrasi modern wah menarik teman-teman sekalian transmigrasi modern kira-kira Pak kalau dulu ya transmigrasi itu kan Pak Arya orang punya bekal ilmu pengetahuan pertanian mematul membuka membibir dan segala macam kalau yang transmigrasi modern yang Pak Arya ngelikakan itu kan sebetulnya apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin ikut program transmigrasi modern Pak baik tentu saja ketika arahnya adalah transmigrasi dengan konsep maupun pendekatan modern tentu saja dimungkinkan tidak hanya teman-teman memiliki kompetensi di bidang ataupun di sektor pertanian tetapi juga diharapkan nantinya para transmigran ini juga mempunyai kompetensi atau kemampuan yang ada di sektor-sektor yang lain sehingga ketika mereka lalu ditempatkan di dalam hal mengembangkan transmigrasi di daerah tujuan nantinya mereka akan bisa berkolaborasi mengembangkan lintas sektor keilmuannya untuk kemajuan-kemajuan program transmigrasi dan mereka bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk betul-betul nantinya menjawab tantangan daripada transmigrasi yang diharapkan jadi tentu saja minat maupun potensi dari generasi muda yang saat ini tentu saja diharapkan seoptimal mungkin menjadi gaya dukung dari konsep pendekatan transmigrasi modern ini wah menarik pak kemudian pertanyaan saya berikutnya ini kan kalau kita lihat tuh kembali ke soal IKN loh pak IKN itu kan artinya nanti akan ada satu perpindahan besar-besaran apakah DIY juga akan memasukkan memasukkan bagian dari program pemindahan besar-besaran itu sebagai bagian transmigrasi atau apa pak Arya? jadi kalau kita melihat pembelajaran yang lalu terhadap pengembangan-pengembangan daerah tujuan transmigrasi ini ketika program itu dilaksanakan maka salah satu peran ataupun fungsi pentingnya adalah terkait dengan ketahanan pangan jadi beberapa yang bisa kita tarik dari pengembangan-pengembangan transmigrasi di beberapa lokasi transmigran sebelum sebelum adanya program IKN ini kita melihat salah satu peran fungsi dari kawasan transmigrasi adalah bagaimana tersedianya pasokan dan ketahanan pangan nah kalau terkait dengan IKN tentu saja dalam konsep pengembangan transmigrasi itu diharapkan untuk sebagai bagian dari nantinya pasokan ke arah pangan ataupun apa namanya ketahanan pangan itu nah khusus untuk IKN ini yang ingin saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini memang kami yang ada di daerah istimewa Yogyakarta belum memperoleh apa namanya permintaan ataupun belum lalu memperoleh apa namanya arahan untuk secara konkret ada support dari daerah istimewa Yogyakarta kita ke IKN itu belum ada tetapi secara prinsip yang ingin saya sampaikan bahwa di lokasi-lokasi pengembangan transmigrasi ini telah terbukti bahwa pengembangan dari teman-teman yang ada di lokasi transmigrasi itu mampu untuk memberikan kontribusi terhadap kejadian pangan dan ketahanan pangan bagi wilayah pengembangan itu sehingga disana juga tercipta supply chain untuk pangan itu dan tentu saja kebutuhan pangan tidak perlu mendatangkan jauh-jauh dari tempat lain sehingga menurut saya apa yang nantinya tentu saja dikembangkan di kota Nusantara ini menjadi salah satu hal yang strategi juga apabila didukung dan ditopang melalui pengembangan-pengembangan ketahanan pangan yang diwujudkan melalui pengembangan kawasan transmigrasi wah luar biasa wah berarti ini ada sebuah transformasi bukan hanya transformasi ekonomi tapi transformasi kreativitas sosial dan budaya dalam program transmigrasi ya Pak Arya nah Pak Arya closing statement Pak menurut Bapak apakah pemerintah DIY masih atau merasa bahwa program transmigrasi dalam konsep yang berbeda tetap harus dilanjutkan Pak baik kalau kita melihat baik dalam konteks khusus daerah istimewa Yogyakarta maupun bagaimana daerah istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi pada level nasional seperti kita ketahui bersama bahwa dalam aspek kepadatan penduduk kemudian pertumbuhan dan apa namanya fokus ekonomi yang selama ini hanya terprioritas di Pulau Jawa Sumatera saja itu perlu untuk dilakukan distribusi kepada wilayah-wilayah lain di negara kesatuan Republik Indonesia tentu kami dari daerah istimewa Yogyakarta ini masih menganggap atau masih melihat bahwa program transmigrasi ini adalah program yang strategis untuk tetap dilanjutkan dan tentu saja apabila nantinya diperlukan terkait dengan bagaimana upaya-upaya melalui pengembangan transmigrasi modern kemudian bagaimana kemampuan bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia terkait dengan kesiapan calon transmigran dari daerah istimewa Yogyakarta itu yang tentu saja kita siap untuk melakukan dan tentu saja bagian dari bagaimana juga mendukung program nasional pengembangan transmigrasi weh terima kasih terima kasih Pak Arya sudah lengkap sudah ini program-program transmigrasi yang akan dilakukan oleh pemerintah terima kasih Pak selamat siang sami-sami selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih